Welcome to my kitchen. Hari ini aku akan masak bunga labu. Hai, lihat pumpkinku. Tanganku udah gatel pengen cobain. Flour pumpkin mau aku masak, tapi hanya ada tiga biji ini, tiga bunga. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba masak. Eh, nemu satu lagi. Aaaaah! Udah melalui klontok. Sebenarnya aku juga pengen cobain untuk masak pucuk labu ini enak dimasak di Osei. Tapi aku mau ambilin sayang banget. Takut ntar malah mati. Untuk hari ini kita cobain bunganya aja dulu ya. Aku petik press basil. Pertama kita cuci dulu. Kita cincang bakil. Pertama kita kasih telur. Pertama kita kasih telur. Satu. Garam sedikit. Pada putih sedikit. Air dingin. Tepung terigu. Aku campur dengan tepung maizena sedikit saja. Basel. Kalau nggak ada basil nggak apa-apa. Kemudian kita aduk. Kalau kira-kira masih terlalu encer, tambahin lagi tepung terigu. Ini aku pakai mozzarella cheese dan ricotta cheese. Ini aku mau campurkan basil yang tadi aku ambil dari garden. sedikit garam. Sedikit garam. Dan lada putih. Kita campur. Kemudian kita masukkan ke dalam bunganya. Isinya pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Karena bunganya ini gampang sekali rusak. I would love to have a spudy hand. My hand is shaking. I would love to have a spudy hand. enggak papa dimakan juga enak bunga pumpkin ini kalau enggak diambilin yang jantan setiap hari dia rontok jadi sayang juga enggak kemakan nungguin yang betina lama banget kemarin tempat aku kawinkan yang betina tapi tetap rontok juga ini sudah ready kita tinggal goreng aku pakai minyak goreng biasa kalau mau pakai olifoil juga boleh tapi olifoil mahal banget kalau cuman untuk menggoreng satu lagi datangnya juga di tepung ya datangnya juga enak dimakan kita goreng sampai warnanya kecilian selamat menikmati ini enak banget enak enak Terima kasih telah menonton!